Abilo, konten creator TikTok berusia 22 tahun ini viral karena dubbing cuplikan drama Korea My Love From The Star yang ditonton lebih dari 25 juta kali hingga disebut unik oleh netizen karena mampu menghafalkan dialog dengan durasi yang sama bahkan diliput media Cina, Taiwan, dan Malaysia. Pria asal Palu yang awalnya viral karena konten lip sync menyanyikan lagu Agnes Mo namun TikToknya sempat di-hack hingga videonya hilang ini salah satu kontennya yang kerap FVP berupa sketsa komedi keseharian ibu dan anak. Sulung dari dua bersaudara ini merupakan lulusan SMK Multimedia, pernah bekerja di supermarket, menjadi resepsionis hotel, dan membantu ibunya berjualan makanan. Benarkah Abilo merasa belum mempunyai ciri khas dari konten-kontennya yang viral? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke kita bersama dengan Abilo, ini adalah seorang konten kreator beberapa kali sudah viral gitu ya dari sejak tahun berapa sih? 2020. Terus sekarang viral lagi gara-gara dia dubbing, dubbing drama Korea, ya kan? Dubbing loh drama Korea yang dimana netizen mengatakan tarikan nafasnya bahkan sama Cella. Ah, coba sih aku pengen lihat yang berikutin kompilasinya. Dan kamu gak bisa bahasa Korea sebenernya? Gak bisa, orang-orang pada ngiranya aku bisa bahasa Korea, padahal gak bisa. Tapi kamu ngerti apa yang diomongin? Ngerti. Oh ngerti, artinya ngerti ya? Karena ada subtitlenya. Oh, ngerti dari subtitle. Gak, itu proses syutingnya tuh gimana? Ini kan ada layar yang kamu tunjukin ke depan. Iya. Disitu ada cotekan gak sih? Enggak, aku pure ngafalin. Pure ngafalin? Luar biasa loh. Oke, gimana caranya step by step sampai kamu bisa hafal kayak gitu? Cara belajarnya gimana? Stepnya yang pertama aku dengerin dulu, terus aku catat, dari catatannya aku hafal. Jadi tulisannya wanyemwanyo gitu. Iya, tulisannya amburadul pokoknya. Terus kamu catat? Catat, dihafal. Dihafal. Nah, habis itu? Udah, dikaragain aja. Tapi kan kamu harus ngepasin nada dan suaranya, itu gimana? Karena itu emang drakor favorit aku. Jadi aku emang sering nonton berulang-ulang. Oh, jadi adegan itu atau satu episode, itu sering kamu ulang-ulang? Sering aku ulang-ulang. Jadi yang kamu dubbing tuh adalah adegan favorit kamu? Adegan favorit aku. Berapa kali? Kalau diulang-ulang tuh berapa kali? Maksudnya diulang videonya, dibuatnya. Tiga, empat kali. Tiga, empat kali. Itu aja udah kamu udah hafal nadanya ya. Oh, udah, udah, udah. Gitu kan? Gitu ya, nadanya gitu. Oke, baiklah ya. Oke, jadi udah ada berapaan yang kamu dubbingin? Yang belum keluar? Udah ada tiga lagi yang mau aku upload. Emang selor ceweknya yang kamu mau ini? Nirin gaya ceweknya? Iya, soalnya aku ngefans, namanya itu Chong Songyi. Aku ngefans sama dia. Oke. Sekarang kita mau challenge ya, live dia dubbingnya. Ini tapi kita udah tunjukin adegannya ya, udah diulang-ulang sama dia. Coba ini kan, ya. Kamu tunjukkan gini ya, kita mau lihat. Ini yang cowok pengen ceweknya. Oke, siap barengan ya. Kita mulai dari sekarang. Nah, kita mulai dari sekarang. Jangan lupa like, share dan subscribe ya Aku sampe ikut tarik Aduh, perlu minum gak? Gak Coba kita lihat komentar netizen Bunyi adalah Selain titik koma, penarikan nafasnya juga sama Emang gitu ya? Mereka kalo ngomong gitu ya Sampe abis nafasnya Yang berikutnya Gak lupa bahasa Indo kan bang Yang berikut Ada lagi Kemampuan yang berku Berguna loh Kemampuan menghafal Bibir yang lemes bisa menirukan apa saja Begitu ya Dan kemudian daya kreativitas itu sudah mendatangkan 25 juta viewers di tiktok Baru satu video aja Baru satu Dan endorsean sebesar berapa per bulan? Iya, iya Endorsean berapa per bulan sekarang? Apakah sama kalian banyak? Maksudnya endorsean Udah bisa beli apa? Motor Udah bisa beli motor Alhamdulillah Terus bisa beli apa? HP berkali-kali ganti pake duit sendiri Gak minta duit sama orang tua lagi Terus? Beliin mamah apa yang kayak dia mau Contohnya apa? HP HP Waktu ulang tahun ngasih emas ke mamah Tapi masih punya cita-cita ya? Katanya mau menaikkan haji Iya lah Walaupun orang tua gak minta Tapi udah pasti semua anak kan pengen naikin haji orang tuanya Amin Amin Alhamdulillah Dan gitu ini yang luar biasa dari Abilo kemarin juga masuk berita di media Cina ya Dan bahkan juga dia habis diwawancaranya by phone dari media Malaysia Berarti dia sudah melang-melang-melang buana Dengan kemampuan yang berfaedah itu Eh kamu gak pengen daping drama Cina? Aduh Aduh Eh bagus Kayaknya susah deh Enggak 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 kesulitannya lebih ide Apa bedanya sama aja? Beda-beda Korea kayaknya lebih gampang Coba deh Coba ya Cina susah deh kayaknya Enggak Apalagi Thailand tuh paling susah Iya Masih sih Eh kamu terus kan? Udah nih Gak kepengenan belajar beneran bahasa Korea? Udah ada gara-gara konten ini Aku ditawarin sama beberapa institut Untuk belajar bahasa Korea secara gratis Weee Tapi aku belum Ini waktunya kayak belum Waktunya kayak sombong Soalnya aku lagi les bahasa Inggris sekarang Mau kemana? Ngapain? Enggak belajar aja Iya kan? Kalau Korea bisa ke Korea Nah siapa tau ada yang berangkatin ke Korea? Iya Amin lah Amin ya Nah dia tuh punya Punya konten-konten yang lain juga Yang sebelum-sebelumnya viral ya Dia sempat mengaku ada Bahwa di tahun kemarin itu Sempat ada yang ngehack Ngapus-ngapusin video-video kamu yang viral Iya Itu beneran atau cuma settingan kamu? Beneran? Masa gila mau Itu kan salah satu tuduhan netizen ya Dia masih kesel Beneran dihack? Beneran dihack Kesel banget dong Iya Tahun 2021 itu kejadiannya Awal 2021 Tapi masih ada kok Kita lihat kompilasi konten Abilo yang lainnya Yang juga viral Kenapa banyak kesini? Jadi yang pertama viral yang konten Agnes Mo Kamu emang jagoan ngahalin dan ini Banget ya? Gak tau ya Kayaknya aku sadar kalau aku punya bakat itu Pas aku main TikTok deh Main TikTok ya Ternyata berfaedah Dan itu yang konten kamu memparodikan ibu dan anak itu Itu emak kamu beneran yang menjadi inspirasi? Iya Itu salah satu keresahan aku pribadi yang aku angkat di video Karena itu emang mamaku kayak gitu sifatnya Tapi kamu sempat bilang bahwa kamu masih belum menemukan ciri khas? Iya Belum Ih ciri khas kamu tuh impersonate itu tadi Gak tau ya Cuman aku ngerasanya aku ngelakuin itu cuman karena harus Has fun aja Iya Bukan karena aku kayak nyaman atau gimana disitu Kamu ngerasa harus? Iya aku ngerasa harus Aku ngerasa kalau itu tuh bukan aku Aku masih ngerasa Iya emang itu bukan kamu Iya Nih ruin akles Monica Iya bener bener Makanya belum ada image yang kental buat aku Oh gitu Masih nyari Keren banget sih Nah ini ada Ini ngomong-ngomong soal viral nih ya Ada soalan artis senior Iya Dia artis presenter Mau nyanyi tapi ya gitu Pokoknya semua udah pernah dia cobain Dia tuh sempat mengatakan bahwa Fenomena artis dadakan ya Dia bilang Artis sekarang gampang banget terkenal Dipake karena viral Tapi habis itu hilang gitu Beda sama dia dulu Dia dulu tuh ngerintis dari bawah Dia itu bukan mencari ketenaran Ketenaran yang mengikuti Kenapa Indra Bekti mengatakan seperti itu Apakah dia iri Kita lihat dulu beritinya berikut ini Oke kita panggil ke Indra Bekti Ayo ngasih ya Ayo ngasih ya Aku mau damang Apa jawabannya Aku mau damang Ya Itu bahasa Sunda Aku mau damang ter Iya kan Harusnya jawabnya apa Saya Memang orang gak ngerti bahasa Sunda Belum-belum Tengerti Keluarin aja semua Keluarin Keluarin Aduh Indra Bekti Kamu Iya Iya itu Kita mau Detek profilnya dulu Orang mau udah hafal deh Siapa ya kan Mungkin ada yang lupa Soalnya ada yang lupa Atau ada yang baru Gak ada yang baru Lagu baru Lagu baru Belum-belum 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 Indra Bekti Artis sekaligus Presenter berusia 44 tahun Yang pernah bercita-cita Menjadi artis seperti Tanto Yahya ini Mengawali karir Menjadi model coverboy Majalah sampul Tahun 90-an Memandu acara Tralala Trilili Tahun 1999 Bersama Agnes Mo Dan juga acara Ceriwis Pada 2003 Sampai 2010 Bersama Indy Barans Suami dari Aldila Jelita Yang menikah Pada 2010 Dan dikaruniai Dua anak ini Trending di Twitter Karena dianggap Netizen mirip Dengan pemeran Tuan Choi Di series Money Heist Korea Namun beberapa netizen Justru tak mengenal dirinya Pemandu acara Dalam pernikahan Via Valen Dan Chevra Yolandi Pada Juli 2022 Kemarin ini Pernah mengemukakan pendapat Soal banyak orang Yang tidak kompeten Masuk TV Karena viral sesaat Sedangkan artis dulu Hanya fokus berkarya Dan menjadikan popularitas Sebagai bonus Benarkah Indra Bekti Merasa iri Dengan banyaknya artis sekarang Yang mudah terkenal Lewat sosial media Saksikan kisah selengkapnya Hanya di Rumpi No Secret